Intro Pemirsa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan 5 kementerian dan lembaga yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN Merespon temuan tersebut Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga untuk menggunakan APBN secara bertanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan 5 kementerian dan lembaga yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana dari Anggara Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019 Hal ini ditemukan dari hasil auditor keuangan negara yang menemukan sejumlah penyimpangan salah satunya penggunaan rekening pribadi Kelima instansi tersebut adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Negongan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengawas Memilu atau Bawaslu dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten Dengan nilai mencapai 71,78 miliar rupiah Ketua BPK mengatakan temuan ini telah disampaikan kepada instansi terkait, begitu pula dengan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti Ada 5 bagian yang tingkat kompleksitasnya berbeda-beda Ada yang kemudian dalam proses itu memang dilakukan pemenahan Tetapi juga ada yang memang masih ada masalah Jadi dia belum di store ke kas Ada yang kemudian walaupun pakai rekening pribadi Namun demikian dia merupakan bagian dari kas yang disajikan dalam laporan keuangan Tetapi ada yang juga di luar itu Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian dan lembaga Untuk menggunakan APBN secara bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat Apalagi pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah Untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi Setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab Harus dikelola dengan transparan Dikelola sebaik-baiknya Serta sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat Yang kedua, tata kelolanya harus baik Manajemennya harus baik Sasarannya harus tepat Dan dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan ringkas Melalui proses yang cepat dengan manfaat yang maksimal untuk rakyat Selama 4 tahun terakhir, pemerintah pusat mampu mempertahankan opini wajar Tanpa pengecualian dari banan pemeriksa keuangan Jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP di tahun 2019 juga meningkat Yaitu 85 kementerian atau lembaga Dari Jakarta, Bernadetta Ginting, Randi Aditya, Laksana Tiara, Ayus melaporkan Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto mendapat anggaran paling besar dibandingkan kementerian atau lembaga lain Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai anggaran tersebut wajar untuk penguatan alutsista Indonesia Pertahanan Prabowo Subianto dititipkan anggaran yang cukup besar Kementerian Pertahanan mendapat anggaran paling besar dibandingkan anggaran kementerian atau lembaga lainnya Yakni Rp127,35 triliun Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, nilai anggaran ini wajar Karena ditujukan untuk menguatkan alat utama sistem pertahanan atau alutsista Di antaranya, peningkatan kekuatan pertahanan Mordenisasi alutsista atau non-alutsista Profesionalisme prajurit dan kesiapan operasi matra darat, laut serta udara Ada pun fokus anggaran Prabowo saat ini adalah pengadaan pesawat tempur, kapal perang, dan radar Selain itu, Prabowo juga mengaku menggencarkan produksi peluru Indonesia juga terus menggalakkan kerjasama di bidang industri pertahanan dengan sejumlah negara Salah satunya dengan Ukraina Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo mengungkapkan besarnya potensi korupsi di Kementerian Pertahanan Menurut cerita sang adik, Prabowo pernah membatalkan kontrak alutsista yang anggarannya disulap 10 kali lipat hingga Rp50 triliun Adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo mengungkapkan besarnya potensi korupsi di Kementerian Pertahanan Informasi ini ia dapatkan dari sang kakak yang mengaku pernah membatalkan kontrak-kontrak alutsista senilai Rp50 triliun Menurut Hasim, Prabowo menemukan sejumlah proyek yang angkanya disulap hingga 10 kali lipat atau lebih dari 1.000 persen Angkaran tersebut dikembalikan Prabowo ke Kementerian Pertahanan Hal ini disampaikan Hasim saat menanggapi perusahaan yang disebut mendapat izin ekspor benih lobster Hasim membantah pihaknya mencari keuntungan secara ilegal dari bisnis ini Menurutnya peluang korupsi justru lebih besar di bidang persenjataan yang juga telah dihindari sang kakak Prabowo Subianto Tim Liputan AINews melaporkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan akan membeli alutsista dan perlengkapan terbaik bagi TNI Angkatan Udara untuk menjaga kedaulatan bangsa Salah satu alutsista yang menjadi incaran yakni jet tempur Eurofighter Typhoon milik Austria Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melirik 15 unit jet tempur Eurofighter Typhoon milik Austria Media Austria menyebutkan bahwa Prabowo Subianto telah mengajukan proposal kepada Menteri Pertahanan Austria Claudia Tanner Pembelian 15 unit jet tempur Eurofighter Typhoon milik Austria untuk memodernisasi Angkatan Udara Indonesia Eurofighter Typhoon dikenal sebagai salah satu armada jet tempur termahal di Eropa Berbeda dengan F-16 yang merupakan tipe pencegat Jet tempur ini dirancang sebagai fighter dan difungsikan untuk serangan udara Berbeda dengan F-16 yang merupakan tipe pencegat Terima kasih. Kabar es krim Komjenpolis, Tio Sigit menegaskan sanksi bagi jenderal yang membantu pelarian Joko Chandra adalah pidana. Kasus tersebut pun sudah masuk ranah penyidikan. Panggung sendiwala Joko Chandra tak kunjung usai. Selain membuat kehebohan dengan KTP mewah dan mangkir dalam sidang peninjuan kembali, penyelidikan keterlibatan jenderal polisi yang diduga memuluskan pelarian Joko Chandra tak kunjung menemukan titik terang. Penyelidikan atas salah satu jenderal yakni Brigjen Prasetyo yang tersangkut kasus Joko Chandra masih terkendala kondisi kesehatan. Padahal KBR Eskrim sejak pekan lalu menegaskan sanksi pidana siap menganjar siapapun yang membantu pelarian Joko Chandra. Di kepolisian ada tiga jenis penanganan, disiplin, kodetik, dan pidana. Jadi terkait dengan seluruh rangkaian kasus ini, maka kita akan tindak lanjuti dengan proses pidana. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang mungkin bertanya-tanya akan sampai sejauh mana penanganan kasus ini dilaksanakan. Menkopol Hukam Mahfud MD pun mendukung ketegasan Polri dalam menindak oknum yang memuluskan langkah Joko Chandra. Saya sudah minta dan sudah disepakati tadi institusi masing-masing melakukan langkah-langkah yang lebih sinergis untuk perguruan itu, untuk Joko Chandra. Yang kedua, ada tindakan ke dalam. Tindakan ke dalam itu ada dua satu, tindakan disiplin, yaitu pegawai-pegawai atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran disiplin. Jadi misalnya memberi surat jalan, memberi surat keterangan, mengantarkan, mempermudah masuk, dan sebagainya. Itu tinggal lagi segini. Lalu yang kedua, yang kedua nih penting nih, pemidanaan terhadap para pejabat dan pegawai yang telah nyata-nyata nanti diketahui nanti memberikan bantuan dan ikut melakukan langkah-langkah kolutif dalam kasus Joko Chandra ini. Setelah sempat berdali sakit dan meminta sidang peninjuan kembali secara virtual, keberadaan Joko Chandra masih menjadi teka-teki. Tim Liputan AINews melaporkan. Pilkada Surakarta Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa ditantang pasangan yang berprofesi sebagai tukang jahit dan ketua RW. Informasi selengkapnya akan kamu hadirkan usaha hijadah berikut tetap di AINewsore. Pilkada Surakarta Gibran Raka Teguh Prakosa ditantang pasangan yang berikut tetap di AINewsore.